Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel Jaguna Saputra di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang cara refill gas kanister jadi kita kali ini akan mencoba merefill tabung gas kanisternya dengan menggunakan tabung gas 3kg terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video yang disuguhkan di channel ini semoga kalian yang sudah subscribe dan sudah like semoga ditambahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan untuk selalu bisa menjalankan aktivitas di setiap harinya untuk video kali ini kita akan bahas apa saja peralatan dan bagaimana nanti cara merefillnya ya oke kita lanjut untuk peralatannya sendiri yang kita butuhkan ketika kita akan mengisi gas kanister jadi yang pertama ini harus ada pasti ya yang ini sudah pasti harus ada yaitu tabung gas kaleng kanisternya sendiri ya yang sudah kosong ya jadi nanti sebelum kalian mengisi kanisternya kalian harus mengukur dulu berapa berat dari si kaleng kanisternya tersebut jadi dulu saya waktu awal beli ini saya ukur jumlah berat dari kalengnya adalah 370 gram ini 370 itu sudah berat gas gasnya dengan isinya jadi 370 gram itu sudah include isi gasnya sendiri gitu jadi bukan hanya kalengnya jadi untuk kalengnya sekitar 150 gram dan isinya sekitar 230 gram jadi total beratnya 370 gram nah yang pertama ini yang harus kalian perhatikan adalah kalengnya dan beratnya ya nanti kita ukur untuk beratnya kemudian yang kedua ini ada alat refillnya ya untuk pembahasan alatnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya jadi nanti ini alatnya ada selangnya ya ini ukuran selangnya 6 mm ya kemudian ini untuk adapter ke kanisternya kalau yang ini untuk adapter ke gas kaleng high cook dan sejenisnya dan sejenisnya dan se teman-temannya kemudian adapter untuk ke si tabung tes 3 kg baik ini untuk alat yang kedua adapternya kemudian alat berikutnya adalah apa ini pengukur berat atau kiloan ya ini saya bawa yang di dapur saja yang ada untuk mengukur yang penting ini akurat dan bisa mengukur kira-kira berapa beratnya karena ketika kita nanti mengisi tabung kanister ini dan kita tidak 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 lepaskan dulu kemudian kita tidak ukur beratnya ini harus tadi kata saya 370 gram maka ini kalau kebanyakan takut meledak jadi makanya fungsi dari si apa ini si kiloan ini untuk mengukur berapa beratnya begitu ya kemudian selanjutnya ya tabung gas 3 kilonya itu sendiri tabung gas 3 kilonya yang pastinya harus harus ada isinya doang gitu ya masa kita mau refill gas 3 kilonya tidak ada isinya dan harus baik untuk si posisi regulator diatasnya kadang-kadang ketika kita mengisi di dapur mengganti tabung 3 kilonya ini suka keluargasnya jadi keluar surat yang seperti itu ya itu harus dipastikan baik yang terakhir adalah ini apa ember ember berisi air dan sudah saya rendam ini es es batu agar si air yang disini menjadi menjadi dingin untuk apa fungsinya nanti saya akan bahas di ketika nanti video berjalan begitu nah untuk langkah awal kita ukur dulu untuk si kaleng kanisternya ini berjumlah berapa gram supaya kita tahu isi awal dari si gasnya gitu ya nah ini untuk kanisternya untuk berat saat ini adalah 181 gram ya jadi berat si kaleng ini 181 gram jadi akan kita isi sebanyak 200 berapa sekitar 200 gram ya 210 gram agar jadi 370 begitu ya jadi akan kita isi berarti kan 200 tambah 100 380 ya jadi mungkin kita isi 200 gram 190 sampai 200 gram ya jadi nanti total berat si kanisternya adalah bisa 350 sampai 370 gram tapi maksimal 370 gram jangan lebih dari itu paling saya nanti isi sekitar 350 gram atau 300 gram ya karena tekanan gas 3 kilo itu sangat tinggi sekali jadi walaupun gas kanister ini lumayan tebal dibanding dengan si gas kaleng yang high cook dan teman temannya itu ini lebih tebal tapi tetap saja harus kita mengutamakan keamanan setelah kita ukur untuk berat dari kaleng gas kanister ini yang sudah kosong kemudian kita pasangkan untuk alatnya alat refill tinggal kita masukkan saja untuk selang ke adapter yang gas 3 kilo dan yang kanister kemudian setelah ini pastikan untuk penutup keran sebelah ujung untuk kanister tertutup kemudian kita pasangkan untuk ada regulator ke gas 3 kilonya seperti ini kemudian ini tadi saya alatnya kurang satu lagi untuk kursi kenapa disediakan kursi disini fungsinya untuk menyimpan si tabung gas 3 kilo ini di atas ini agar posisinya lebih tinggi kita coba seperti ini untuk posisi nah dan usahakan ketika kalian mengisi tabung gas kanister nya usahakan posisinya di luar ruangan jangan sampai kalian mengisi di dalam ruangan di dalam ruangan karena ini bau sekali gas ketika di dalam ruangan lama untuk hilang kalau di luar ruangan terbuka seperti ini akan cepat menguap dengan baik setelah dipasangkan seperti ini posisi tabung 3 kilonya regulator yang terpasang dan selang ke adapter tanister kemudian kita pasangkan seperti memasang kompor seperti biasa aja diputar kok enggak bisa nah ya dipasang seperti ini putar nah sesepas nya sudah selesai ini posisi tabung gas selang dan kanister sudah siap untuk diisi kemudian jangan lupa nanti kita cek untuk beratnya sudah masuk berapa nah kita mulai saja untuk pengisiannya caranya tinggal diputar saja ke sebelah kiri seperti ini nah ini proses pengisian sedang berjalan ya nah nah ini jadi jadi kalau gas itu yang ditabung disebut gas tapi bukan berbentuk gas ya jadi isinya adalah cairan nah untuk nah nah terdengar ya ketika pengisian nah dan bisa terlihat disini karena gasnya bentuknya cair di selangnya itu terlihat seperti ada air mengalir begitu ya bisa terlihat disini ya untuk gas yang sedang mengalir dari tabung 3 kilo ke kanister kita tutup dulu kemudian kita buka untuk tabung gasnya baik sebelum kita lanjut dan si kaleng kanister benar-benar terisi penuh dengan gas yang kita isi ya langkah baiknya kita hentikan dulu kemudian kita ukur menggunakan jelohan kembali apakah posisinya kurang cukup atau malah sudah terlalu banyak ya karena kalau ini terlalu banyak yang saya khawatirkan itu kan berbahaya untuk si kalengnya mungkin bisa meledak ya kalau makadar itu kita cek dulu ini untuk yang kaleng yang kita isi sekarang sudah terisi sejumlah 256 ya 256 gram jadi sudah lumayan terisi 100 gram tadi dari pengisian kita berarti kita kita coba isi sekitar 50 sampai 60 gram lagi kita lanjut untuk pengisiannya kita lanjut untuk pengisiannya kembali kita pasangkan untuk untuk canisternya seperti awal baik kemudian kita putar kembali si kerannya ke sebelah kiri nah terlihat untuk gasnya sedang terisi kemudian kan ini ketika sudah mulai penuh biasanya kan sudah mulai melambat ya karena tekanan di dalam sininya sudah mulai penuh atau biasanya gas yang sering susah itu gas kaleng naikuk nah inilah rahasianya untuk kenapa saya saya rendam air es nah fungsinya untuk ini agar si gas yang di dalam tabung ini bisa masuk seutuhnya dengan sesuai keinginan jumlah berapa gram yang kita inginkan jadi kita isikan kemudian kita celup ke air esnya karena perbedaan biasanya perbedaan suhu akan membuat si gasnya berpindah dari satu dari tabung gas 3 kg ke tabung gas kecil bisa terlihat nah sudah mulai masuk si tabung gas si gasnya kanister karena perbedaan suhu dari dari si kanister lebih dingin jadi membuat gasnya lebih bisa masuk ke kanister ya baik kita buka lagi dan kita ukur kembali untuk berat nah baik setelah kita lepaskan kemudian kita ukur untuk berat gas gas yang sudah kita isi ya di kilauannya sudah menunjukkan angka 329 ya atau kita bulatkan saja 330 gram ya jadi untuk beratnya yang waktu awal saya beli jumlahnya 370 gram berarti ini masih ada selisih 50 gram yang belum kita isikan ke gasnya tapi untuk kali ini untuk refill kali ini saya kira cukup untuk 330 gram ini sudah cukup tidak harus sampai 350 gram untuk keamanan saja untuk keamanan kaleng untuk lebih awet si kalengnya juga bisa dipakai refill berkali-kali sampai kondisi ini benar-benar misalnya berkarat nah itu sudah tidak layak digunakan atau sudah mulai berubah bentuk tidak disarankan untuk di refill kembali jadi kalau memang sudah kalengnya terlihat tidak layak diisi ya tinggal kita buang kita beli lagi untuk kisaran harga 60.000 kalian seperti ini untuk 230.000 nanti tinggal kita refill kembali menggunakan gas tabung 3 kg untuk pengisian kali ini saya kira cukup untuk gas sejumlah 329 atau 330 gram itu saja untuk video kali ini untuk cara merefill gas tabung 3 kg ke gas tabung kanister ukuran 230 gram untuk kalian yang belum jelas bisa ditanya di kolom komentar dan jangan lupa di share dan di subscribe terima kasih itu saja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih